Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Chris Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam perjalanan spiritualnya, Rasulullah pernah mendapatkan penglihatan yang sangat mendalam tentang surga dan neraka, penglihatan yang sebagian besarnya diperlihatkan kepada kita melalui hadith shohi. Salah satu penglihatan itu membawanya ke surga, tempat beliau menyaksikan kebahagiaan yang melimpah dengan penghuninya yang terutama adalah kaum fakir. Namun, penglihatan lainnya membawanya ke neraka, di mana yang mendominasi penghuninya adalah wanita. Hadith ini telah menjadi topik pembahasan yang sensitif dan mendalam dalam dunia Islam, memicu perdebatan dan refleksi mendalam tentang peran dan perilaku wanita dalam kehidupan sehari-hari, serta akibatnya di akhirat. Dalam video ini, kita akan memulai perjalanan komprehensif kita untuk memahami makna dan pesan di balik suara bising wanita penghuni neraka, menjelajahi perspektif Islam tentang wanita dan peran mereka dalam masyarakat. Islam memandang wanita sebagai makhluk yang mulia, dengan peran dan tanggung jawab yang diatur untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Perspektif ini didasarkan pada banyak ayat Al-Quran dan hadith Nabi Muhammad yang menekankan hak-hak dan kewajiban wanita. Sebagai contoh, dalam surah An-Nisa ayat 1 Allah berfirman, Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan dari jiwa itu diciptakan pasangannya, dan dari keduanya menyebar luas laki-laki dan perempuan yang banyak. Ayat ini secara langsung menunjukkan kehormatan yang diberikan kepada wanita, menciptakan mereka dari jiwa yang sama dengan laki-laki, menegaskan kesetaraan intrinsik mereka dihadapan Allah. Tanggung jawab wanita dalam Islam mencakup, tapi tidak terbatas pada memelihara keluarga, mendidik anak-anak, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan mematuhi syariat. Hadith dari Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan, bahwa setiap orang adalah penggembala, dan bertanggung jawab atas apa yang digembalakannya. Laki-laki adalah penggembala atas anggota keluarganya, dan wanita adalah penggembala atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Lebih jauh, wanita dalam Islam diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan, memiliki dan mengelola harta benda, serta berpartisipasi dalam urusan publik. Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, yang termasuk perempuan. Dalam hal perkawinan, perempuan memiliki hak untuk memilih pasangannya, dan memiliki hak yang sama dalam kontrak perkawinan. Namun, peran ini juga membawa tantangan tertentu, seperti yang ditandai dalam hadith-hadith tentang penghuni neraka. Wanita diminta untuk menghormati suami dan keluarga, tidak karena posisi inferior, tetapi sebagai bagian dari tatanan sosial yang seimbang yang ditegakkan oleh nilai-nilai Islam. Hal ini tercermin dalam hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh, di mana Nabi Muhammad berkata, seorang wanita yang menunaikan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan memasuki surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Peran wanita dalam Islam tidak bisa dipandang sepihak sebagai beban, melainkan sebagai perwujudan dari tanggung jawab yang diberikan kepada setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan umat manusia. Dalam pemahaman Islam, hadith adalah sumber penting yang membimbing umat dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah dan ajaran Nabi Muhammad. Salah satu hadith yang sering menjadi topik perdebatan dan refleksi dalam komunitas muslim adalah yang mengatakan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Hadith ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dua sumber terpercaya dalam dunia Islam, yang menunjukkan bahwa isu ini memiliki dasar yang kuat. Dalam hadith tersebut, Rasulullah menyaksikan penghuni neraka yang mayoritas adalah wanita dan menjelaskan bahwa mereka ada di sana karena kekufuran mereka. Ketika seseorang bertanya apakah wanita-wanita tersebut kufur kepada Allah, Nabi menjelaskan bahwa mereka kufur terhadap pasangan dan kebaikan-kebaikan pasangan mereka. Dalam konteks ini, kekufuran mengacu pada ketidakbersyukuran dan ketidakpatuhan terhadap hak dan kebaikan yang diberikan oleh pasangan. Hadith lain yang menjadi rujukan dalam pembahasan ini, adalah hadith yang menyebutkan bahwa para wanita adalah orang-orang fasik yang menjadi penduduk neraka. Saat seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang siapa mereka, Nabi menjelaskan bahwa mereka adalah ibu, saudari, dan istri kita. Namun, mereka tidak bersyukur jika diberi dan tidak bersabar jika diuji. Hadith-hadith ini menunjukkan bahwa alasan dominasi wanita di neraka adalah perilaku yang melanggar prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti kesyukuran, kesabaran, dan ketaatan terhadap pasangan. Ini juga memberikan pesan tentang pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara suami dan istri, serta prinsip-prinsip etika sosial yang harus dijunjung oleh semua Muslim, tanpa pandang gender. Selanjutnya, kita akan menjelajahi lebih jauh tanda-tanda karakteristik wanita penghuni neraka dan memahami bagaimana perilaku tersebut dapat mempengaruhi nasib seseorang di akhirat. Dalam Islam, setiap individu akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya di akhirat. Terdapat sejumlah tanda yang disebutkan dalam hadith yang dapat memberikan gambaran tentang karakteristik wanita yang mungkin akan menjadi penghuni neraka. Ini bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa wanita adalah satu-satunya yang dapat memiliki perilaku negatif, tetapi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku yang harus dihindari oleh semua Muslim agar menghindari akibat yang tidak diinginkan. Beberapa tanda karakteristik wanita penghuni neraka yang dicatat dalam literatur Islam adalah 1. Tidak niat beribadah Niat beribadah yang tulus adalah prinsip utama dalam Islam. Ini dapat dicontohkan dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Kaf ayat 110, di mana Allah berfirman, barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal yang saleh, dan jangan ada seorang pun yang mempersekutukannya dalam beribadah kepada Tuhannya. Niat yang tulus dan niat baik dalam semua tindakan ibadah merupakan prinsip fundamental dalam Islam. 2. Terlalu membebani suami Poin ini mencerminkan pentingnya menjaga harmoni dalam perkawinan, karena Al-Quran menekankan kerjasama dan cinta dalam perkawinan. Dalam surah Arum ayat 21 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ialah dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sumbu pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Wanita yang terlalu membebani suami dengan tuntutan yang tidak realistis, atau yang menjadikan kehidupan rumah tangga sebagai sumber konflik, dapat menghadapi akibat buruk di akhirat. 3. Tidak menutup awrot Kewajiban menutup awrot bagi wanita, sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 31 menyatakan, dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Wanita yang tidak mematuhi perintah untuk menutup awrotnya, mungkin akan mendapat konsekuensi akhirat yang buruk. 4. Memiliki lisan yang tajam Perilaku berbicara yang baik dan menjauhi perkataan kasar, sangat penting dalam Islam. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Ucapan yang kasar, penggunaan kata-kata kasar, dan perilaku berbicara yang buruk, adalah tanda perilaku yang dapat menyebabkan seseorang menjadi penghuni neraka. Islam mendorong penggunaan kata-kata yang baik, dan menjauhi tindakan fitnah dan gibah. Hadits tersebut berlaku secara umum, baik pria dan wanita, namun kita akan menyoroti bagaimana wanita harus lebih menghayati makna di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas perbandingan dalam perilaku gibah antara pria dan wanita, dan bagaimana perilaku ini dapat memengaruhi nasib seseorang di akhirat. Dalam konteks sosial dan psikologis, fenomena gibah atau gosip tidak hanya dibahas dalam teks-teks agama, tetapi juga menjadi subjek penelitian ilmiah. Para peneliti telah lama tertarik pada dampak gosip dalam struktur sosial dan dinamika kelompok. Studi modern telah memanfaatkan berbagai disiplin ilmu seperti psikologi evolusioner, psikologi sosial, dan antropologi untuk memahami implikasi yang lebih luas dari perilaku ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Evolutionary Psychological Science yang dilakukan oleh Adam Davis dari University of Ottawa, meneliti bagaimana gosip dapat berfungsi sebagai alat dalam persaingan intraseksual, yaitu persaingan antar individu dari jenis kelamin yang sama untuk memenangkan perhatian dari jenis kelamin yang berlawanan. Temuan ini memberikan perspektif evolusioner tentang mengapa wanita mungkin lebih sering terlibat dalam gosip terkait penampilan sebagai sarana untuk memanipulasi status sosial dan mempengaruhi pilihan pasangan. Lebih lanjut, penelitian dalam Journal of Experimental Social Psychology menyoroti gosip sebagai strategi kompetisi sosial. Menurut penelitian ini, gosip bisa menjadi senjata yang digunakan oleh wanita untuk bersaing satu sama lain, yang dapat mencakup penyebaran informasi negatif untuk menurunkan reputasi pesaing atau menyembunyikan informasi positif. Meskipun gosip bisa dilihat sebagai perilaku yang merendahkan dalam pandangan stereotip gender, temuan ini mengindikasikan bahwa itu mungkin akar dari kebiasaan komunikasi manusia yang lebih dalam dan kompleks, berakar pada persaingan sosial yang telah berevolusi sejak lama. Penelitian ini menantang kita untuk memahami, gosip tidak hanya sebagai topik percakapan ringan, tetapi sebagai elemen yang memainkan peran serius dalam interaksi manusia dan persaingan sosial. Namun, penelitian ini tidak mengabaikan fakta bahwa Islam telah lama menekankan dampak negatif dari gosip dan gibah. Secara agama, perilaku ini dianggap merusak dan dilarang karena potensi kerusakan yang dapat ditimbulkannya pada individu dan masyarakat. Gibah atau menggunjing telah dikategorikan dalam Islam sebagai salah satu dosa besar karena dampaknya yang dapat merusak hubungan antar manusia dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Menurut ajaran Islam, gibah didefinisikan sebagai membicarakan seseorang dengan hal-hal yang tidak disukainya di belakangnya, baik itu kebenaran maupun kebohongan. Nabi Muhammad menjelaskan hal ini dalam hadits yang giriwayatkan oleh Abu Hurairoh, tahukah kamu apa itu gibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian beliau bersabda, gibah yaitu, kamu membicarakan, menyebut-nyebut saudaramu atas hal-hal yang tidak disukainya. Dalam konteks wanita penghuni neraka, perilaku gibah dapat menjadi salah satu penyebab yang menjurus kepada hal tersebut. Penelitian modern juga mendukung pandangan ini, dengan menunjukkan bahwa gibah dapat mempengaruhi dinamika sosial dan romantik, di mana dalam beberapa kasus, gibah digunakan sebagai alat kompetisi intraseksual dalam memperbutkan pasangan, sebagaimana yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Dalam surah Al-Jurut ayat 12, Allah memberingatkan umat Islam untuk menjauhi gibah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu menggunjing satu sama lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik. Ayat ini menegaskan, bahwa menggunjing sesama, adalah tindakan yang setara dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, suatu analogi yang kuat untuk menunjukkan betapa buruk dan menjijikkannya perbuatan tersebut di mata Allah. Karena itu, wanita dan pria juga harus berhati-hati dalam pergaulan dan percakapan sehari-hari. Islam mendorong umatnya untuk berbicara yang baik atau diam, mengingat setiap kata yang dilucapkan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam Islam, kedermawanan dan kesabaran adalah dua sifat yang sangat dianjurkan dan dianggap sebagai jalan keselamatan dari api neraka. Dalam konteks wanita yang disebutkan dalam hadits-hadits terdahulu, penekanan diberikan pada pentingnya bersyukur dan bersabar, khususnya terhadap suami. Selain itu, kedermawanan, terutama dalam bentuk sedekah, ditekankan sebagai salah satu cara untuk membersihkan diri dan harta. Dalam salah satu hadits yang disampaikan oleh Abu Said Al-Hudri, Rasulullah mengingatkan umatnya pada hari raya idul adha atau idul fitri tentang pentingnya bersedekah dengan menekankan kepada para wanita. Wahai para perempuan, bersedekahlah, karena sesumbuhnya aku diperlihatkan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah kalian, kaum perempuan. Sedekah tidak hanya menghapus dosa, tapi juga membantu dalam pengembangan karakter individu menjadi lebih baik, lebih sabar, dan lebih bersyukur atas apa yang telah diperoleh. Kedermawanan yang tulus dapat melindungi dari sifat kikir dan egois, yang seringkali menghalangi jiwa dari kesucian dan kebersihan. Pada sisi lain, kesabaran dalam menghadapi cobaan dan kesulitan merupakan sifat yang sangat mulia. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada mereka yang sabar, terutama kepada para wanita yang menjalani peran-peran sulit dalam masyarakat. Dan barang siapa yang bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dalam konteks hubungan suami-istri, kesabaran dan syukur menjadi kunci dalam menjalin hubungan yang harmonis. Nabi Muhammad menekankan bahwa, jika seorang wanita selalu menjaga solat lima waktu, juga berpuasa pada bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan taat pada suaminya, maka kelak akan dikatakan padanya, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Kesabaran dan ketaatan dalam hal ini bukan berarti pasif atau tidak berhak atas kebahagiaan, tetapi mengacu pada kesabaran dan ketaatan terhadap ajaran agama, serta hubungan yang didasarkan pada cinta, penghargaan, dan kesetaraan dalam melakukan kebaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahualamisohab, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.